Bersama antisipasi lonjakan penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Juanda menyiapkan penerbangan tambahan hingga 200 penerbangan domestik dan internasional. PT Angkasa Pura I Bandara Juanda Sidoarjo memprediksi jumlah penumpang pada masa libur Natal dan Tahun Baru akan mencapai angka 1.300.000 penumpang yang didominasi penumpang domestik. Dengan total pergerakan pesawat mencapai 8.879 pesawat. Untuk itu penerbangan tambahan atau extra flight disiapkan pada 7 hari menjelang Natal dan 7 hari setelah Tahun Baru. Dari 200 penerbangan tambahan yang disiapkan, 10 diantaranya akan dioperasikan setiap hari yang didominasi tujuan Surabaya menuju Jakarta. Prediksi untuk peningkatan tolong jaga penumpang? Kurang lebih pesawat maupun aircraft, 1-2 persen. Jadi, kebandingan tolonglah. Puncaknya diprediksi, pahamin berapa?